Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Lonto Jenar. Pagi ini jalan-jalan saya menyusuri daerah ini, daerah Siligundi teman-teman. Daerah Siligundi menuju ke trukan, panggil trukan, masih panggil juru tengah tapi trukan daerahnya. Salam jumpa, bahagia selalu, Tuhan berkati setiap pergiatan kita. Yuk ikuti jalan-jalan saya, yuk bersama teman-teman saya. Walaupun enggak banyak, tapi tetap semangat jalan-jalan supaya sehat. Menyusuri pinggiran-pinggiran Purworejo yang belum pernah saya lewatin teman-teman. Walaupun saya besar, lair di Purworejo, tapi belum pernah lewat-lewat di sini teman-teman. Jadi saya memang sengaja untuk menyelusuri kota-kota Purworejo teman-teman. Itu teman-teman di depan. Ini desa trukan namanya. Mungkin buat teman-teman yang menonton, yang dari daerah trukan bisa mengobati rasa kangen dengan desanya Asri teman-teman. Ini cuaca tidak terlalu panas mendung teman-teman, jadi enak buat jalan. Ini ada pohon kakao di sini. Tuh. Ini pohon kakao. Kalau teman-teman yang belum pernah lihat pohon kakao, pohon coklat. Ya, buahnya banyak ini. Tuh. Tuh. Di pohon kakao, pohon coklat semua. Di sana sawah-sawah, indah sekali. Pokoknya kalau kita mau mengenal. Ini teman-teman jalan-jalan pagi ini. Ada Pak Prapto di sana. Ada Pak Suroto. Ada Mbak Tani. Ada Pak Didi. Ada Pak Cucu. Pokoknya tetap sehat. Harus sehat-sehat terus. Ini teman-teman pohon pisang segini sudah berbuahnya. Lihat tuh. Pohonnya pendek. Sudah berbuah. Senang lihatnya. Ada Kalkun. Tuh ada Kalkun. Ada Kalkun. Iya. Di Amerika kalau Thanksgiving makannya Kalkun. Enak dagingnya. Saya juga pernah makan daging Kalkun. Ini ada Kalkun juga di sini. Ini ada kolam-kolam ikan. Memanfaatkan lahan, teman-teman. Untuk menghasilkan. Ini bisa terukkan. Terukkan? Iya. Masih pangen juru tengah ini. Pangen juru tengah itu memang luas sekali, teman-teman. Ini indah ya, teman-teman. Lihat halaman-halaman rumah orang. Itu anggrek. Ini jemur padi, teman-teman. Habis panen. Karena perumahan ini teman-teman AKPN dari belakang. Jadi bisa lihat mana-mana. Enak, jalannya sepi. Suasananya enak. Ini masih terukkan, teman-teman. Tuh, ini kita lewat sungai. Nah, ini sungainya kering semua. Karena memang lagi di... Betul, banyak yang dibetulkan. Dulu sini dapak itu. Dia itu di-cuffling-cuffling. Oh, ini. Oh, sakit. Ada pelihara sapi di sini, teman-teman. Angin terukkan. Itu batas terukannya. Bisa terukkan di sana, teman-teman. Nanti kita akan belok kiri menyusuri sawah nanti. Tembusnya nanti pangin rejul. Ikuti saja. Masih stay bersama teman-teman di sini. Nah, itu. Pokoknya semangat. Harus tetap sehat. Ayam. Di sini ayam, teman-teman. Itu di sana panen jagung yang sudah selesai. Tuh, pemandangan dari kejauhan, teman-teman. Mataharinya malu-malu tidak keluar. Mendung. Ini lagi pada panen, teman-teman. Ya, lagi panen. Ada yang belum juga. Tapi sudah banyak yang dipangin. Tuh, teman-teman. Ini tempat apa ini, Pak? Ini untuk pengamatan cuaca. Ini untuk pengamatan cuaca nih, teman-teman. Ini balai, pusdah, taruh, prokbogowonto. Kosklimatologi nih, teman-teman. Untuk kosklimatologi ada di sini. Jadi kalau mau ramalan cuaca, bisa dilihat dari sini. Kita menyelusuri pematang sawah, teman-teman. Jalannya. Pematang sawah. Kiri-kanan. Tunggu permai negeri kita Indonesia. Dengan berbagai macam tanaman-tanamannya. Ini padi. Masih stay bersama teman-teman. Berjalan satu-satu. Karena ini jalan setapak. Istilahnya jalan pematang sawah nih, teman-teman. Kalau bahasa Jawa namanya galengan. Kita jalan di galengan. Jalannya cuma segini nih, teman-teman. Tuh. Nanti kita akan tembus ke Pangenrejo ini. Mantap. Ini banyak yang. Tuh teman saya ada punya. Ada punya. Apa? Tawah di sini nih. Teman saya. Ini udah tua-tua sekali nih loh teman-teman. Tuh siap panen semua ini. Yang ini. Ini masih hijau kalau ini. Ini yang siap panen ini. Nah. Sudah tua. Oh, udah mulai dipanen itu. Panen ke pak? Badan survei jalan-jalan ini pak. Pak. Tuh bapaknya ngarit tuh. Itu cara motong padi tuh teman-teman sekarang tuh. Tuh diaret tuh. Itu bapaknya ngarit tuh. Tuh. Bapaknya panen. Tuh. Caranya gitu teman-teman. semoga pak lurus kesana kita masih lurus pokoknya jalannya lurus terus sampai disana menyusuri pematang sawah yang sepanjang mata memandang sawah semuanya ini siap panen-panen jauh disana barisan pegunungan menoreh tak kelihatan karena mendung sedang beristirahat bapak-bapak dari panen nanti mau diambil kulir-kuliran padinya teman-teman pakai alat sederhana itu itu caranya semua dipasang jadi nanti dibawa pulang bentuknya sudah dalam buliran padi kalau dengan batangnya kan repot selain padi juga ada pohon-pohon pisang burung-burung banyak yang pada makan padinya makan gratis burungnya banyak buliran-buliran padi senang mematak-mata memandangnya itu senang banget saya paling suka pemandangan-pemandangan seperti ini ini jauh disana itu rumah sakit ya rumah sakit cokro rumah sakit umum daerah RSUD cokro perumahan pepabri disana yang sana sudah ikut boro ya kalau sana ya sudah ikut boro kalau disini masih pangen rejo ini kalau jalan ke sana ke pangen juru tengah di teman-teman daerah sana kalau ini nanti tembusnya pangen rejo jalannya sudah agak lebar ini untuk mendung teman-teman jadi tidak panas kalau tidak mendung matahari bersinar wah panasnya luar biasa enggak ada pohon-pohon kita di tengah-tengah sawah seperti ini tapi enggak apa-apa sih panas pun sehat kalau kita jalan kok lihat teman-teman banyak burung-burung burung-burungnya senang banget banyak padi-padi gini kalau diperhatikan teman-teman burung-burungnya di atas makan-makan buliran-buliran tadi teman-teman bisa lihat kan nah itu kalau kita dekatin terbang semua nah tuh senang lihatnya banyak burung makanannya puas dia tuh teman-teman di sana itu lorun-lorun jauh di sana itu kelihatan perumahan pepabri boro rumah sakit coklat makin dekat kelihatannya panjang mata memandang sawah semuanya ini jalan setapak ini teman-teman sudah enak sudah tidak di pematang sawah lagi depan itu sudah jalur utama jalan Purworejo-Jogja teman-teman sudah dengar suara lalu lintas padat ini kita sudah semakin dekat dengan jalan raya ini sebelah sini rumah sakit amanah umat teman-teman jadi rumah sakit amanah umat Purworejo ternyata tembusnya di sini teman-teman dari depan rumah sakit umum tadi kita start tapi saya videonya dari silikundi karena kalau gang silikundinya saya pernah videoin kalau yang daerah sini belum itu teman-teman di sana ada proses dari yang masih ada batangnya ambil hanya bulirannya saja itu teman-teman dari kejauhan saya tidak bisa mendekat nah itu nah itu teman-teman tuh dari kejauhan bisa lihat ya nah depan itu udah jalan raya teman-teman jalan raya dari Purworejo juga jalan berjen katamsong depan GKD gereja Kristen Jawa tembusnya nih teman-teman kalau teman-teman yang belum tahu nah tidak kita tembusnya di sini teman-teman gang roh ronok hati ini tembusnya ke sini tuh teman-teman kita mau nyeberan kita mau nongkrong di pinggir kali Boko Wonto nanti teman-teman ada teman yang punya cafe di sana nongkrong minum-minum dulu nanti di sana langsung tanggung soalnya masih pagi ini teman-teman kalau belum pernah lihat jambu monyet nih jambu mete ya jambu mete ini lagi banyak buahnya tuh nih nih jambu mete nih teman-teman tuh bijinya udah gede tapi buahnya masih kecil ini menuju tepian sungai Boko Wonto yang ada restonya resto apa ya pak namanya ya pak resto Boko Wonto namanya teman-teman punya teman saya nanti kita mau duduk-duduk menikmati sambil minum minum ini sudah daerah pangen rejo nih teman-teman pangen rejo sudah disini sudah full dengan rumah-rumah ada lapangannya nih teman-teman jadi rumah-rumah di sekitar sini kalau misalnya ada berkegiatan bisa di lapangan sini ada kegiatan outdoor banyak rumah-rumah disini suasananya masih enak teman-teman ini pangen rejo bagian dalam jadi masih banyak pohon-pohonan iya ini tanah di pinggir sungai teman-teman jadi takutnya kalau ada abrasi sungainya dalam banget sungainya dalam sekali teman-teman dalam banget sungainya disini ada makam dalam banget namanya dusun kedung rong teman-teman kedung rong yang di sungai bogoponto itu ada kedungnya teman-teman kedung rong ada lubangnya jadi semacam kayak kolam gitu tapi ada lubangnya di dalam sungai bogoponto itu ada sejarahnya teman-teman jadi waktu sungainya masih apa gak ada airnya ya pak ya sungai itu gak ada sungai bogoponto itu gak ada airnya ada bapak-bapak tukang cari tukang potong kayu katanya istirahat istirahat disitu tau-tau ditemukan meninggal di dalam itu rong rong itu lubang ya teman-teman di dalam lubang itu gak tau gimana kejadiannya katanya cukup mistis disitu jadi harus hati-hati kalau bermain di sungai bogoponto karena kadang-kadang juga tanpa kita sadari tiba-tiba banjir bandang kemarin dulu pernah juga topak banjir bandang gitu ada korbannya juga nah itu jadi kita kalau di tepi sungai itu harus hati-hati ini nanti sungainya yang kita akan lihat teman-teman sungai bogoponto namanya ini disini ada cafe loh teman-teman namanya cafe patria bogoponto cafe and restu disini disebelah sana ada cafe ada warung besonya warung beso bogoponto coba lagi ada atara kayaknya teman-teman disini banyak mobil-mobil ini warung bogoponto ini teman-teman masakannya masakan beso yang kita sampai disini dari jalan tadi nah tuh warung bogoponto yuk yuk kita lihat ada menu apa hari ini kalau ini tempatnya memang benar-benar lawasan teman-teman jadi barang-barangnya barang-barang lama semua kursi-kursinya juga kursi lama teman-teman 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 tentulah dimasak ini yang pada ngopi-ngopi teman-teman ini juga teman-teman bisa untuk pertemuan kalau mau rapat-rapat itu sungai bogoponto teman-teman sudah sudah pernah saya video kayaknya kalau sungai bogoponto mau saya perlihatkan kedung rongnya ya teman-teman yang katanya cukup mistis di situ banyak orang tahunya mistis di situ yuk kita lihat dimana kedung rongnya saya belum apa istilahnya sering kesini sering lihat tapi belum tahu mana yang namanya kedung rongnya itu yang sebelah mana ini sungai bogoponto gede banget cuma kalau banjir nakutin kita lagi jalan mana pak oh itu teman-teman kedung rongnya itu kalau kelihatan dari sini memang kayak ada yang dari dalam airnya keluar itu loh teman-teman itu kedung rongnya di situ teman-teman kita lihat dari dekat yuk 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 kita lihat dari dekat ya teman-teman lokasi berbatuannya memang bagus teman-teman kalau untuk spot-spot foto disini lihat teman-teman bisa lihat kan itu lapisan-lapisan batunya ini keren kemudian ada lubang-lubangnya memang disini yuk kita lihat mana itu kedung rong yang di masyarakat disebutnya disebutnya kedung mistis sering tidak terduga terjadi disini itu loh ya teman-teman kalau pas gak ada airnya ya begini penampakannya airnya cuma sedikit nah ini lubang-lubang gimana oh inilah kedung rong teman-teman jadi kalau tercebur disini itu bisa masuk ke dalam batunya itu teman-teman ada semacam kayak lubang di dalamnya gak bisa ketemu yang kejadian ada bapak-bapak yang penebang kayu ya disini kaki istirah tahu-tahu meninggal disini seri ya teman-teman ini cukup dalam teman-teman lihat teman-teman lihat aja airnya dari bawah ada yang muncul ke atas tapi dari atas juga ada alirannya tuh dan disitu ada lubangnya yang ke dalam makanya disebut rong-rong itu lubang makanya disebut kedung rong ini teman-teman seri juga ya hati-hati ini pemandangan sungainya Bogawonto iya jadi kalau kalau banjir teman-teman masuk ke dalam-dalam sini tuh ada lubang-lubangnya tuh gak bisa keluar ke jepit teman-teman tuh udah gitu aja teman-teman nih saya di tengah-tengah sungai Bogawonto lihat itu keren ya gitu pokoknya tuh di tengah Bogawonto dengan pemandangannya yang indah pokoknya mantap sekali ini di kedungnya disini kedung rongnya mantap pokoknya teman-teman tip jadi inilah kedung rong teman-teman nah tuh aliran sungainya oke teman-teman dari sungai Bogawonto saya akhiri video saya karena nanti kalau saya balik lagi pasti bosen ya karena jalannya sama jadi dari sungai Bogawonto ini yang cukup indah dengan latar belakangnya bebatuan yang bersap-sap gitu ya bersap-sap ya kemudian ada kedung rong dengan cerita yang cukup mistis saya akhiri video saya selamat menonton tolong subscribe like dan komen ya teman-teman supaya mendukung video saya terima kasih sampai jumpa bye-bye bye bye-bye 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 bye-bye